Intro Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema Melalui media Refleksi Gema ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab Hari ini tanggal 13 Mei tahun 2024 kita akan membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan dengan tema penolong yang mendampingi Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama Tuhan ala Bapak kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberkati kehidupan setiap kami sehingga hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang masih boleh diberitakan kepada setiap kami tolong kami mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan juga tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin di waktu yang terkasih saya akan membacakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ke-18 dan juga ayat 25 sampai dengan ke-27 dan demikianlah bunyi firman Tuhan aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu aku datang kembali kepadamu ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27 semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu pemirsa yang terkasih salah satu bentuk pernyataan kasih dari orang tua kepada anaknya adalah berbicara tentang sebuah pendampingan pendampingan ini akan berbeda sesuai dengan tahap tumbuh kembang dari seorang anak bagi seorang anak di bawah usia 5 tahun orang tua akan selalu mendampingi anak ini di dalam setiap dan segala aktivitasnya bahkan mungkin ditemani sampai anak ini ada di toilet namun seiring bertambah usia orang tua tidak akan bisa selalu hadir untuk mendampingi dalam setiap aktivitas anaknya namun ketidakhadiran orang tua di dalam kehidupan si anak bukan berarti orang tua ini tidak mengasihi atau tidak mendampingi si anak ini bentuk pendampingan dan kasih dari orang tua tetap sama hanya saja diwujudkan dalam hal yang berbeda inilah yang firman Tuhan hari ini mau tunjukkan bagi kita bahwa Yesus tetap hadir di dalam kehidupan murid-muridnya walaupun Yesus sudah tidak ada di dunia ini lagi saat Tuhan Yesus mengutus para muridnya ia mengatakan bahwa para murid itu seperti domba yang diutus untuk pergi ke tengah-tengah serigala saat Tuhan Yesus masih hadir di dunia secara fisik bahaya yang dihadapi para murid masih belum nampak jelas karena Tuhan Yesus selalu berada di depan dan membela para muridnya saat bahaya itu datang atau saat bahaya itu muncul akan tetapi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga para murid harus menghadapi pihak oposisi yaitu orang-orang Yahudi terutama para pemimpin agama Yahudi yang merupakan penentang kekristenan oleh karena itu sebelum Yesus naik ke surga dan meninggalkan para muridnya ia mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi situasi sulit di masa yang akan datang yaitu dengan cara menjanjikan kedatangan penolong yang lain yaitu roh kudus yang di dalam bacaan Alkitab ini disebut sebagai roh kebenaran dan juga sebagai penghibur pemirsa yang terkasih kehadiran roh kudus yang bertugas mendampingi para murid amat penting karena tantangan yang dihadapi maka para murid tidak akan sanggup untuk menghadapi dengan kekuatan manusiawi mereka sendiri ingatlah misalnya saat Tuhan Yesus ditangkap dan diadili para murid lari ketakutan Petrus yang saat diperingatkan oleh sang guru berani dengan sesumbar berkata biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau aku sekali-sekali tidak Petrus ini pun ikut lari dan tidak berani mengakui identitasnya secara terang-terangan saat Tuhan Yesus diadili oleh makam agama akan tetapi setelah roh kudus turun pada hari Pentakosta dan tinggal di dalam hati dari si Petrus ini maka Petrus berubah menjadi seorang yang sangat berani pada hari Pentakosta Petrus berani berbicara di depan ribuan orang setelah Pentakosta jelas bahwa Petrus sudah menjadi seorang yang tidak lagi gentar menghadapi penangkapan dari orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus pendampingan roh kudus membuat mereka yang lemah menjadi kuat mereka yang penakut menjadi pemberani mereka yang sebelumnya hanya diam saja menjadi berani berbicara dan bertindak roh kudus membuat orang percaya sanggup bertindak melampaui batasan kelemahannya pertanyaannya buat kita saat ini adalah apakah Anda menyadari bahwa saat Anda percaya kepada Yesus Kristus Anda sudah menerima roh kudus dan roh kudus itu mulai menampingi Anda apakah pendampingan roh kudus ini juga telah membuat Anda mulai terlibat di dalam pelayanan atau apakah pendampingan roh kudus telah mengubah hidup Anda dan perubahan hidup itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda atau satu pertanyaan lagi apakah pendampingan roh kudus telah membuat Anda sanggup melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan alami Anda saat ini mari kita belajar bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita belajar untuk merasakan pendampingan dari roh kudus di dalam kehidupan kita semakin kita memiliki relasi yang baik dan benar dengan Tuhan Yesus maka kita akan semakin merasakan pendampingan dari roh kudus itu nyata di dalam kehidupan kita jangan pernah lalai untuk selalu baca firman punya waktu doa pribadi rajin beribadah dan juga rajin melayani disitulah kita akan merasakan pendampingan dari roh kudus di dalam kehidupan setiap kita amin mari kita turunkan kepala kita berdoa Tuhan ala Bapak kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kami bahwa kami sebagai orang percaya kami memiliki roh kudus di dalam hati kami roh kudus yang merupakan tanda kehadiran dari Allah yang berdiam di dalam hati kami roh kudus inilah yang akan memberikan kami kekuatan memberikan kami kepercayaan diri untuk kami bisa keluar memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus kepada orang-orang di luar sana dan roh kudus inilah juga yang akan memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi tantangan ketika kami menghadapi kesulitan ketika kami menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kami roh kudus inilah yang akan terus menyertai dan memimpin kehidupan setiap kami tolong kami untuk kami bisa terus merasakan roh kudus itu bekerja di dalam kehidupan setiap kami sehingga kami di dalam kehidupan ini tidak merasa gelisah tidak merasa takut dengan setiap apapun yang hadir di dalam kehidupan kami karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai Tuhan selalu hadir bersama-sama kami yaitu dinyatakan melalui kehadiran roh kudus itu di dalam setiap diri kami terima kasih untuk firmanmu yang boleh terus mengingatkan kami dan kami serahkan sekali lagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih Tuhan Yesus Kristus